Intro Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus meningkatkan kinerja dengan memberikan inovasi terkait dengan dana desa agar desa dapat lebih mandiri dan maju sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryos yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan masih banyak permasalahan dalam penggunaan dana desa dimana penyalurannya telah dilakukan namun dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan dengan digelontorkannya dana desa, ada kemandirian dari desa-desa dalam pengembangan UMKM Desa atau ketahanan pangan dari desa Selain itu Bambang Haryo juga mengatakan jika melihat kondisi perekonomian saat ini masih banyak produk dasar yang diimpor seharusnya dana desa dapat memberikan kemandirian kepada seluruh desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan Kita harus bisa suasana badapangan tapi kalau kita lihat beras masih impor 2018 2,3 juta ton ya 2,1 atau 2,3 juta ton gula juga begitu masih impor dan sebagainya jadi kalau kita lihat kalau seperti ini terus ya tidak ada satu target dan sebagainya ini dikhawatirkan kita tidak akan tumbuh Zikri dan Temi, TVR Parlemen, laporkan